Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan Tuhan Yesus memberkati. Yesaya Pasal 21 Ucapan ilahi terhadap Babel Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah negeb Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dasyat Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku Penggarong-menggarong, perusak-merusak Majulah hai elam, kebunglah, hai madai Aku hentikan semua keluh yang ditimpulkannya Sebab itu pinggangku amat sakit Sakit mulas menimpa aku Seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan Aku terbunguk-bungkuk tidak mendengar lagi Aku terkejut tidak melihat lagi Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku Malam hari yang selalu kurindukan itu Sekarang menggentarkan aku Orang sibuk menyajikan hidangan Mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum Tiba-tiba kedengaran Hai para panglima, siaplah tempur Minyakilah perisai Sebab beginilah firman Tuhan kepada aku Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau Apa yang dilihatnya, haruslah diberitahukannya Apabila dilihatnya pasukan, pasangan-pasangan orang berkuda Pasukan keledai, pasukan unta Maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian Kemudian berserulah orang yang melihat itu Di tempat peninjauan, ya tuanku Aku berdiri Senantiasa sehari suntuk Dan di tempat pengawalanku Aku terpanjang setiap malam Lihat, itu sudah datang sepasukan orang Pasangan-pasangan orang berkuda Lalu berserulah ia, katanya Sudah jatuh, sudah jatuh Babel Dan segala patung berhalanya telah diremukkan Dan bertaburan di tanah Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak Apa yang ku dengar dari Tuhan semesta alam ala Israel Telah ku beritahukan kepada-amu Ucapan ilahi terhadap Duma Ucapan ilahi terhadap Duma Ada seorang berseru kepada aku dari Seir Hai pengawal, masih lama malam ini Hai pengawal, masih lama malam ini Pengawal itu berkata Pagi akan datang, tetapi malam juga Jika kamu mau bertanya Datanglah bertanya sekali lagi Ucapan ilahi terhadap Arabia Di belukar di Arabia, kamu akan bermalam Hai kafilah, kafilah orang dedan Hai penduduk tanah tema Keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang Ya, terhadap pedang yang terhunus Terhadap busur yang dilentur Dan terhadap kehebatan peperangan Sebab beginilah firman Tuhan kepada aku Dalam setahun lagi Menurut masa kerja prajurit upahan Maka segala kemuliaan Kedar akan habis Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa Dari Bani Kedar Akan tinggal sejumlah kecil saja Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya Yesaya Pasal 22 Kelancangan Penduduk Yerusalem Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu Naik ke sotoh-sotoh rumah Hai kota yang bersorak riuh Dan ribut gembira Hai negeri yang beria-ria Orang-orangmu yang mati terbunuh Bukanlah terbunuh oleh pedang Dan bukanlah gugur dalam peperangan Semua panglimamu sama-sama melarikan diri Mereka tertawan tanpa tembakan panah Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan Biarpun mereka sudah lari jauh-jauh Sebab itu aku berkata Buanglah mukamu terhadap aku Biarkanlah aku menangis dalam kebahitan Janganlah mendesak aku Supaya aku terhibur Mengenai kebinasaan putri bangsa aku Sebab Tuhan, Tuhan semesta alam Telah menentukan suatu hari Ia akan menggemparkan Menginjak-injak Dan mengacaukan orang Di lembah penglihatan Tembok akan dirombak Dan teriakan minta tolong Sampai ke puncak gunung Elam telah memasang tabung panah Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda Dan kir membuka sarung perisai Maka lembah-lembahmu yang paling indah Penuh dengan kereta Dan pasukan berkuda berbaris Di hadapan pintu gerbang Dan Yehuda kehilangan perlindungan Pada waktu itu Engkau memandang kepada Perlengkapan senjata di gedung hutan Kamu melihat bahwa Memang sudah banyak sekali Retak-retak tembok kota Daud Dan kamu mengumpulkan air Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem Dan kamu merobohkan Rumah-rumah untuk meneguhkan tembok Kamu membuat tempat pengumpulan air Di antara kedua tembok itu Untuk menabung air dari kolam yang lama Tetapi kamu tidak memandang kepada dia yang membuatnya Dan tidak melihat kepada dia Yang telah sejak dahulu membentuknya Pada waktu itu Tuhan Tuhan semesta alam Menyuruh orang menangis dan meratap Dengan menggunul kepala Dan melilitkan kain kabung Tetapi lihat Di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita Membantai lembu dan menyembeli domba Makan daging dan minum anggur sambil berseru Marilah kita makan dan minum Sebab besok kita mati Tetapi Tuhan semesta alam Menyatakan diri dan berfirman kepada aku Sungguh Kesalahanmu ini tidak akan diampuni Sampai kamu mati Firman Tuhan semesta alam Tentang Sebna dan Eliakim Beginilah firman Tuhan Tuhan semesta alam Mari pergilah kepada kepala istana ini Kepada Sebna yang mengurus istana dan katakan Ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi Yang memahat kediaman baginya di bukit batu Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh Hai orang Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat Dan menggulung engkau keras-keras Menjadi suatu gulungan Dan menggulingkan engkau Seperti bola ke tanah yang luas Disitulah engkau akan mati Dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu Hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu Dan dari pangkatmu Engkau akan dicatuhkan Maka pada waktu itu Aku akan memanggil hambaku El-Yakim bin Hilkiah Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya Dan ikat pinggangmu Akanku ikatkan kepadanya Dan kekuasaanmu akanku berikan ke tangannya Maka ia akan menjadi babah Bagi penduduk Yerusalem Dan bagi kaum Yehuda Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya Apabila ia membuka Tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup Tidak ada yang dapat membuka Aku akan memberikan dia Kedudukan yang teguh Seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat Pada tembok yang kokoh Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan Bagi kaum keluarganya Dan padanya akan digantungkan Segala tanggungan kaum keluarganya Tunas dan taruk Beserta segala perkakas yang kecil Dari piring pasu Sampai periuk belanga Maka pada waktu itu Demikianlah firman Tuhan semesta alam Gantungan yang dipasang kuat-kuat Pada tempat yang kokoh itu Tidak akan kuat lagi Sehingga patah dan jatuh Dan segala tanggungannya itu hancur Sebab Tuhan telah mengatakannya Yesaya Pasal 23 Ucapan Ilahi Terhadap Tirus dan Sidon Ucapan Ilahi Tentang Tirus Merataplah hai kapal-kapal Tarsis Sebab Tirus sudah rusak Tiada lagi rumahmu atau panggalanmu Ketika mereka masih di negeri orang kitim Telah dinyatakan hal itu kepada mereka Berdiam dirilah hai penduduk tanah pesisir Hai sodagar Sidon Suruhan-suruhanmu mengarungi laut Dan berlayar di samudera besar Barang-barang yang dimasukkan ke Sidon Ialah gandum dari sihor Dan panen daerah Nil Sehingga kota itu menjadi pasar Bagi bangsa-bangsa Taulah malu hai Sidon Sebab laut, benteng laut berbicara Katanya Aku tidak pernah menggeliat sakit Dan tidak melahirkan Aku tidak pernah membesarkan anak-anak teruna Dan tidak mengasuh anak-anak darah Apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir Mereka akan gemetar mendengarnya Mengungsilah ke Tarsis Merataplah hai penduduk tanah pesisir Inikah kotamu yang beria-ria Yang asalnya dari zaman perubah kalah Orangnya telah melawat ke tempat yang jauh Untuk merantau ke sana Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus Kota yang pernah menghadiahkan mahkota Yang saudagar-saudagarnya Pembesar-pembesar Dan pedagang-pedagangnya Orang-orang mulia di bumi Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya Untuk mematahkan kesombongan Untuk menghinakan segala yang permai Dan semua orang mulia di bumi Kerjakanlah ladangmu Seperti di tepi sungai Nil Hai putri Tarsis Sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut Dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar Ia telah memberi perintah mengenai kanaan Untuk memusnahkan benteng-bentengnya Dan ia telah berfirman Engkau tidak akan beria-ria lagi Hai anak darah yang digagahi Hai putri Sidon Bangkitlah Mengungsilah kepada orang kitim Di sana pun juga tidak akan ada tempat yang senang bagimu Lihat negeri orang kastim Bangsa itulah yang melakukannya Bukan orang asyur Mereka telah menyerahkan Tirus Kepada binatang-binatang gurun Mereka telah mendirikan menara-benara pengepungan Dan telah meratakan puri-puri kota itu Dan membuat kota itu menjadi reruntuhan Merataplah hai kapal-kapal Tarsis Sebab sudah dirusakan bentengmu Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya Sama dengan umur seorang raja Sesudah lewat 70 tahun Akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi Kepada perempuan Sundal dalam nyanyian ini Ambillah kecapi Kelilingilah kota Hai Sundal yang dilupakan Petiklah baik-baik Bernyanyilah banyak-banyak Supaya engkau diingat orang Dan sesudah lewat 70 tahun Tuhan akan memperhatikan Tirus Sehingga ia kembali mendapat upah Sundalnya Dan ia akan bersundal Dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi Labanya dan upah Sundalnya akan kudus bagi Tuhan Tidak akan ditahan atau disimpan Tetapi dengan labanya itu Akan disediakan makanan yang cukup Dan pakaian yang indah Bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan Jangan lupa subscribe Nyalakan loncengnya Like Dan share Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom